Ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Ermaini, mahasiswa prodi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, berhasil meraih gelar Doktor Ekonomi dalam ujian promosi doktor dengan nilai A yang memuaskan, dengan mengangkat judul disertasi Analisis Determinan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dengan investasi sukuk sebagai variable intervening. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Habida Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Kamis 23 Juni 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Program Studi Doktor Ekonomi melaksanakan ujian promosi doktor ekonomi atas nama Hermaini, bertempat di ruang sidang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Telanai, Kota Jambi. Hermaini, yang merupakan dosen Universitas Muhammadiyah Jambi, berhasil meraih nilai A dalam ujian promosi doktor pro di Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Hermaini mengangkat disertasi yang berjudul Analisis Determinan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dengan investasi suku sebagai variable intervening. Dalam ujian promosi doktor tersebut, bertindak sebagai ketua sidang yang juga dekan FEB Unca, Dr. Haji Junaidi S.A.M.S.I. Sekretaris yang juga ketua pro di Doktor Ekonomi FEB Unca, Prof. Johannes S.A.M.S.I. Penguji bidang konsentrasi eksternal dari Universitas Bung Hatta, Prof. Dr. Tafdil Husni S.A.M.B.A. Promotor Prof. Dr. Haji Amri Amir S.A.M.S. CO Promotor Dr. Dr. Andes Syahmardi Yaakub M.P.A. CO Promotor Dr. Haja Sri Rahayu S.A.M.S.A. A.K.C.A. Penguji Dr. Haji Tona Aurora Lubis S.A.M.M. Dan penguji Dr. Asep Mahbudin S.A.M.M. Usai sidang promosi doktor, Ermaini mengatakan, dengan hasil disertasi tersebut dirinya berharap pengetahuan masyarakat tentang investasi sukuk itu dapat ditingkatkan. Investasi sukuk pun bisa berperan dalam pengembangan perbankan syariah yang pada saat ini menjadi topik yang sangat menarik. Dengan hasil disertasi ini saya berharap pengetahuan masyarakat tentang investasi sukuk itu dapat ditingkatkan, kemudian juga investasi sukuk bisa berperan dalam pengembangan perbankan syariah yang memang pada saat ini menjadi topik yang sangat menarik perbankan syariah. Kemudian juga saya harapkan saya dengan pencapaian gelar dokter ini, Insya Allah, mudah-mudahan saya merasa bahwa semakin banyak yang saya tidak tahu. Semakin banyak saya belajar, semakin banyak yang tidak saya tahu. Sementara promotor, Prof. Dr. Haji Amri Amir S.A.M.S. menambahkan, menunjukkan bahwa investasi sukuk bisa mempengaruhi kinerja keuangan pang syariah dalam analisisnya menggunakan periode 2014 hingga 2019. Dalam periode tersebut ternyata investasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pang syariah. Namun dengan menggunakan data 2014-2020, di mana tahun 2020 ekonomi secara keseluruhan sedang menurun, bukan hanya di Indonesia, tapi global. Ternyata investasi sukuk tidak berpengaruh terhadap variabel yang menunjukkan kinerja keuangan. Artinya pang syariah itu bisa menggunakan sukuk sebagai investasi untuk meningkatkan kinerja keuangan di dalam kondisi yang normal. Tapi dalam kondisi yang tidak normal, jangan gitu ya, bukan berusaha kinerja keuangan. Inilah yang paling penting dalam risetasi saudara yang main. Sedangkan ketua sidang yang juga dekan FEB Unja, Dr. Haji Junaidi S.A.M.S.I. Terkait dengan kinerja keuangan pang syariah, diharapkan hasil ini bisa menjadi dasar bagi pang syariah di Indonesia untuk meningkatkan kinerjanya. Oh ya, ini terkait dengan kinerja keuangan pang syariah. Kemudian hasil ini bisa menjadi dasar bagi pang syariah di Indonesia untuk meningkatkan kinerja keuangan. Untuk nilai yang diperoleh panggilan? Nilainya A, bagus. Dan nilainya A, yang diperoleh panggilan. Iqbal Cek TV melaporkan. Iqbal Cek TV melaporkan.